Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Babul Awalu Al-Babul Awalu utawiki kebabkan pertama Al-Babul Awal Al-Babul Awal Al-Babul Awal Al-Babul Awal Berarti diganti Kasroh bukan Tanwin Contohnya Vilkharokati Kalau tidak ada berarti fi harokatin fi atrofin yang dalam piro-piro bagian min faldi lati min faldi lati tilawatil qur'ani sangking keutamaannya membaca al-qur'an wa hama latihi lan piro-piro wongkang apal al-qur'an bab atau bagian yang pertama ini menerangkan tentang keutamaan membaca al-qur'an dan orang-orang yang hafal al-qur'an hamil berarti hamil hamil itu orang yang mengandung hamil mengandung al-qur'an jadi orang yang hafal al-qur'an dan mengamalkan isyial al-qur'anku hamil mengandung al-qur'an sebabnya kadang-kadang hamil itu apal al-qur'an apal tulisannya kadang-kadang isinya tidak sesuai dengan al-qur'an maksudnya perilakunya mengandung al-qur'an mengandung al-qur'an al-qur'an mima razaqnah gom sirrah wa'ala niyatayyar yur'ju natijara tollan tabur Ini terdapat di surat Al-Fatir Ayat 19 dan 12 Berapa? 19 sampai 20 Yaitu Al-Quran Wa'akamu lan podo melakukan sopuk Allah zina as sholata ing sholat Wa'angfaku lan podo ingfak sopuk Allah zina Ingfak mimma sangking riziki Terang-terangan Berarti ayat ini menerangkan tentang yang pertama Kita disuruh Yajluna kita Yaitu Membaca Al-Qur Al-Quran Ada suatu hadis At-tibu awladakum ala salasihi sholin Kalau mempunyai anak disuruh mendidik tiga perkara Yang pertama apa? Satu khub binabiyikum Suruh cinta kepada nabi Ya terutama 25 itu ya Nabi Adam Idris Nuhud Sampai nabi Isa Nabi Muhammad S.A.W. Yang nomor dua Wahli baidi Berarti disuruh mendidik cinta kepada keluarga nabi Sekarang habib-habib Makanya bagaimanapun habib Wajib kita hormati Tidak boleh dicacimaki Karena itu ada darah Rasulullah s.a.w. Tetap surga Tidak ada habib masuk neraka Tidak ada Itu termasuk keistimewaan Duryaikan Bagaimanapun akhwal dan akhwalnya Tetap dijamin Allah subhanahu wa ta'ala Masuk surga Itu keistimewaan Siji masuk surga Nomor dua Keistimewaan nenek cucu ini kanjing nabi Kalau umat islam sholat tidak membaca Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Ini kok rasah kan? Mulanya Allahumma Sali'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Itu termasuk keunggulannya Cucu-cucu ini kanjing Kanjing nabi Yang nomor dua Di perintah melaksanakan sholat Siji membaca Al-Quran Nomor dua so Karena pak Sholat itu Kalau membaca fatihah dan tahiyatnya Tidak benar Tidak sesuai prosedur Sholatnya tidak Makanya disini Suruh membaca Al-Quran Yaitu terutama surat Fatihah Sebabnya surat fatihah dan tahiyat itu Termasuk rukunya sholat Rukun 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 kowli Ada rukun kolbi ya kan ya Apa niyat Nomor lor Rukun kowli Fatihah Tahiyat Ada rukun ya Salam Terus ada lagi rukun apa kan Rukun fi'li Berarti anggota Ada termasuk Tumak nina Ada rukun Ada nsujud Sesuai prosedur fikih Gitu kan Udah Betak isi fakihah Ya kakan kitab Jadi ini pondok kita Para pondok Quran Siji Perintah membaca Al-Quran Yang nomor dua Kita diperintah melaksanakan Yang nomor tiga Uang fakulan podok Ini perintah melaksanakan Ingvak Atau soda Atau za Zakat Kalau zakat Khususnya prosedur Kalau ada satu Satu nisot Tapi kalau soda Kho Ingvak semampunya Untuk ini saya Mereka mendalam jalan Ya dikai 100 rupiah Tadua Punyanya 100 ribu Ya dikasih 5 ribu Atau 10 ribu Semampunya Jadi Perintah ingvak Aku tidak harus Tidak harus kaya Nah harus kaya Ya kalau fakir terus Tidak jadi ingvak Tidak jadi sodakok Ada dua Siron Yang pertama kali Perintah ingvak Aku diraksanakan Atau diraksanakan Secara rezi Atau sembunyi-bunyi Sehingga sekiranya Kanjanya urarti Yang jeningan Sesuk Jumatan Pergi ke Mejid Uangnya kamu taruh Di bawah karpet Kan juga ingvak Atau dimasukkan kotak Sekiranya temenmu Tidak tahu Kan juga Ingvak Tetapi secara Sirron Rezi Ini secara terang-terangan Kamu sekalian Ditekdir oleh Allah SWT Bisa beli pajiru Seantinya Syukuran Tahadus bin Nikmah Wa'amma Bini' Matirob Bika Syukuran Alhamdulillah Bisa beli Pajiru Untuk Fanduli Pengirat Nah itu bisa Secara terang-terangan Ya bisa Secara rezi Ya bisa Tetap Tetap Mendapat Bahala Yang penting Diniati Dengan Ikh Ikhlas Tujuannya apa Iku Yarjuna Podo Ngarep Ngarep Sopo Aladina Ngarep Ngarep Tijaro Tan Ing dagangan Lantaburo Kang Ora bakal Entek Sopo Ora bakal Entek Apa Tijaro Tujuannya Mengharapkan Dagangan Yang tidak Tidak Bisa Habis Li Wafyahum Supoyo Yentonyukupi Sopo Gusti Onohum In Aladina Ujuro Hum In Piro Piro Ganjarani Aladina Wayazidalan Nambai Sopo Gusti Onoh Hum In Aladina Tujuannya Apa Yang mengharapkan Ridho Bahala Dari Onohu Subhanahu Wata'ala Innahu Sa'tem Negus Di Onoh Ikh Gho Furun Datkan Akeh Pengapurani Syaku Runtun Dat Akeh Sukure Jadi Dat Yang Dipuji Itu Ondoh Subhanahu Wata'ala Makanya Setelah Kita Melaksikan Solat Ahlus Sunnah Waljam Aku Apakan Wiredan Membaca Wired dengan Keras Membaca Alhamdulillah Jahir Alhamdulillah Alhamdulillah Tujuannya Untuk Mendidik Untuk Mendidik Makmum Makmumnya Warawain Langriwayat Sampai Usman Abni Afan Sampai Usman bin Afan Rodia Mugum Mugum Ridhan Sampai Allah Khusdi Allah Andu Sampai Usman bin Afan Jadi Usman bin Afan Termasuk Sokabat Nabi Salam Yang Dermawan Sokabat Sokabat Sing Suga Suga Termasuk Sokabat Usman Bin Afan Abu Bakar Siddiq Termasuk Umar Itu Kayak Sing Paling Randwi Sokabat Papat Khusayyidina Alim Cuma Ngalim Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Lai Wasallam Bersabda Ana Madinatul Ilmi Wa Aliyun Babu Ketika Kanjing Nabi Bersabda Seperti itu Orang-orang Khawarit Kudu Iri Hasuk Masuk Sayyidina Ali Nguno Kudang Ngilmu Terus Wong-wong Khawarit Kudu Rapat Tujuannya Apa Untuk Menjatuhkan Sayyidina Ali Atau Untuk Mengetes Sayyidina Ali Sayyidina Ali Kudu Alim Temrana Nopura Jadi Wong Gede-gede Yaman Disikku Dites Rapat Pertama Kali Rojo Ini Pak Menik We Kang Uda Ya Masuk Tes Sayyidina Tako Ilmu 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 Dengan Herta Lebih Utama Mana Tako Jadi Pertanyaan Satu Jawabannya Sepuluh Yang Pertama Lungor Lungorono Soan Tako Sayyidina Ali Intinya Uang Dengan Herta Lebih Utama Mana Sayyidina Ali Jawabannya Lebih Utama Ilmu Karena Ilmu Kewaris Neporo Nabi Kalau Herta Kewaris Sanya Korun Dan Haman Wah Masuk Masuk Terus Pulang Gendikan Amirul Penggede Tako Pertanyaannya Sama Intinya Ilmu Dengan Herta Lebih Utama Mana Jawabannya Sayyidina Ali Lebih Utama Ilmu Karena Apa Ilmu Kalau Diberikan Orang Itu Bisa Bertambah Kalau Uang Diberikan Orang Berkurang Contohnya Saya Bisa Ini Apalah Quran Takweh Saya Kasihkan Jeningan Kan Tambah Satu Orang Apalah Quran Kasihkan Kang Amirul Tambah Jadi Semakin Diberikan Orang Ilmu Itu Bisa Tambah Tapi Kalau Orang Berkung Kurang Contohnya Saya Punya Satu Seribu Saya Kasihkan Jeningan Dua Puluh Kang Amirul Dua Puluh Tinggal Berapa Enam Puluh Pulang Lagi Terus Tanya Lagi Ilmu Dengan Herta Lebih Utama Mana Jawabnya Tetap Lebih Utama Ilmu Karena Ilmu Itu Bisa Menjaga Kamu Bisa Menyelamatkan Kamu Tetapi Kalau Herta Itu Kamu Yang Menjaga Contohnya Kamu Ditekdir Allah Punya Mobil 20 Depan Rumah Kira 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 Kamu Tidur Atau Punya Satpam Untuk Menjaga Mobil Ya Mengambil Satpam Untuk Menjaga Tapi Kalau Ilmu Ngorok Rok Rok Tetap Aman Karena Ilmu Menjaga Menjaga Kita Itu Atau Pertanyaan 10 Termasuk Keistimewaannya Saya Dena Ali Ini Keterangan Saya Ambil Dari Kitab Suryah Pertanyaan Satu Dijawab Dengan 10 Jawaban Yang Berbeda Biasanya Pertanyaan Satu Kan Jawabannya Satu Dengan Jawaban Yang Sama Keibatannya Saya Dina Ali Pertanyaan Satu Dijawab Dengan 10 Jawaban Yang Yang Berbeda Ya 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 Besok Diteruskan Lagi Semoga Ada Barokah Dan Manfaatnya Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak